Komentar Aditya Zoni terkait hubungan Tekurian dengan Iris Bela mantan kakak iparnya tersebut dengan sangat-sangat menohok. Seperti yang kita ketahui aktor Tekurian menikmati satu momen bersama buah hatinya dengan Riyarici Siakni Moana. Di sela kesibukannya sebagai pemain sinetron Saleha, Tekurian mengajak anaknya itu jalan-jalan. Dalam postingannya baru-baru ini, Tekurian membawa Moana ke sebuah tempat mirip mall. Ada sejumlah foto yang dishare-nya di Instagram-nya bersama Moana. Terlihat wajah gembira Moana bersama sang ayah. Namun yang menjadi perhatian adalah video di seli D5. Ada sejumlah foto yang dishare-nya di Instagram-nya bersama Moana. Terlihat wajah gembira Moana bersama sang ayah. Namun yang menjadi perhatian adalah video di seli D5. Nah, yang menjadi sorotan adalah suara cewek dalam video itu. Suara cewek itu menyeruak di antara tawa Moana dan Chanda Tekurian. Lucu ya, i kata cewek itu. Ada yang menduga jika itu suara Iris Bela. Suara ceweknya itu Iris? Saat bersama ayahnya. Meski begitu, artis yang akrab di Sapa Ibel ini masih inggan untuk mengungkap identitas pria yang sedang dekat dengannya itu. Aku ingin semuanya lancar, enggak salah pilih, dan langgeng. Karena aku inginnya ini jadi yang terakhir, jika tak Iris Bela di kawasan Sentul, Bogor, belum lama ini. Apabila pria tersebut nantinya menjadi pasangan hidup, Iris Bela berharap dia dapat menerima masa lalunya. Tak hanya itu, Iris Bela tak ingin kegagalan rumah tangga sebelumnya terjadi lagi. Ia memastikan latar belakang calon kekasihnya itu jelas. Ia pasti bisa nerima aku apa adanya, bibit bebet bobotnya juga oke, dan bisa mencerahkan masa depan, eh jelas Iris Bela. Adapun saat ini Iris Bela tengah disibukan dengan bekerja pasalnya ia harus membiayai hidup kedua anaknya. Aku saat ini memang lagi syuting sinetron baru, dan urus anak-anak tetap nomor satu. Lalu juga lagi menjalankan bisnis juga. Semuanya demi anak-anak, eh ujar Iris Bela. Makanya semoga semua yang aku jalankan ini dirideh sama Allah dan semua yang cita-citakan bisa segera diwujudkan. Ipungkasnya. Sebelumnya, Iris Bela dan Tekurian sempat ramai dijodohkan warganet. Penyebabnya, foto keakraban Duda dan janda itu di lokasi syuting sinetron Saleha Beredar. Akhirnya, banyak warganet baper lantas menjodohkannya. Foto keakraban Iris dan Rian itu beredar melalui akun gosip baru-baru ini. Terekam, Iris Bela dan Tekurian tampak bahagia dan fresh. Padahal, mereka memiliki masalah rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian Rian, 16. Tapi cocok sih cantik dan ganteng self-inft. Lebai banget netizen komennya. Cuman FTO bareng doang udah kek lihat mereka nikah aja XILV77. Resiko single, ya begitu ibe cantik, air ganteng.